Hai guys welcome back to my youtube channel kembali lagi di channelnya Winta Wernaria nah apa kabar kalian semuanya hari ini udah lama banget gue gak bikin video gak upload udah sekitar kaya 2 mingguan gitu gue ngerasa lagi kayak bad mood atau kayak lagi males banget gitu cuman sekarang gue udah mulai semangat lagi gue udah mulai pengen lagi bikin video kayak gitu terakhir gue bikin video itu makeup 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 kondangan nah sekarang gue itu mau kasih tahu ke kalian ada produk lokal baru namanya tuh implora jadi gue mau kasih tahu ke kalian si produk implora itu karena gue juga baru tahu ada produk ini dan ternyata harganya itu murah banget geng harganya itu murah banget nah jadi langsung aja ya kita mulai ke videonya daripada gue kebanyakan ngomong yuk nah jadi disini gue udah pakai maskara doang sih jadi gue belum pakai apa-apa nih ya oke kalian lihat nah jadi gue itu baru tahu ada merek si implora ini juga karena nyokap gue gitu karena nyokap gue gue jadi tahu ada produk makeup itu namanya implora dan ternyata ini produk lokal dan harganya itu murah banget gitu ya harganya itu mungkin 11-12 sama produk Madam G dan gue juga nanti desun ya gue akan nge-review juga produk Madam G menurut gue nah ini disini yang gue dapetin itu gue ada ini nih ada ini semua nah yang gue dapetin itu pertama itu ada si ini eyeshadow palette-nya nih ya packagingnya kayak gini implora ya ini yang pertama itu oke yang pertama lagi ya ini si eyeshadow palette-nya itu dibeli itu kalau nggak harganya itu Rp25.000 ya kalau nggak salah ya Rp25.000 ini eyeshadow palette-nya terus ada gue dapet juga si ini apa namanya eyebrow eyebrow implora ini apa eyebrow nya itu Rp15.000 nah ini dapet dua warna apa namanya warna coklat dan si warna hitam ini ya gue dapet dan sama lipsticknya ini yang 02 terakota ini lipsticknya itu harganya Rp22.000 lipsticknya harganya Rp25.000 eyebrow nya harganya Rp15.000 satunya dan si eyeshadow palette itu harganya Rp25.000 jadi murah banget kan ini worth it sih ini bukan worth it sih maksudnya harganya murah kalian bisa coba kalian bisa pakai oke daripada gua payah cincang langsung aja kita swatches dulu sini si eyeshadow implora nya oke nah jadi nih dia itu warnanya lumayan gonceng-gonceng ya ada kuning ada orange ada ini pink ada bu-abu dan ini tuh kiri-kanannya itu blush on tapi kalau menurut gue blush on nya kayaknya warnanya agak-agak sama deh ya ya kan meskipun ini kalau dilihatin banget sih ini pink banget ini pinknya agak soft tapi kayaknya tuh gak jauh beda gua pikir nih satu pink tuh satu peach kan satu peach biasanya kan tapi ini ada mirip gitu blush on nya jadi kita swatches aja ya swatches dari yang sih ini oh dia powdery banget tapi pigmented jadi langsung aja ya kita coba langsung aja kita coba ya karena baju gue biru-biru gue mau ngebess warna hitamnya iya powdery banget coy powdery sekali gak begitu kelihatin ya gitu eh shadow nya tuh ada glitter nya semua shadownya glitteran semua gimana ya kalian tuh sebenernya lebih make up loh sih gue tuh jujur ya gue tuh dulu tuh sebenernya gak terlalu suka gitu loh sama make up gue itu kenal-kenal make up itu baru kerja baru sekitar umur 22 kali ya 22 23 gue setelah lulus kuliah itu gue baru eh suka make up dulu tuh gue gak pernah make up sama sekali ya gue tuh ke rumah tuh cuman bura-bura pake bedak gue gak pernah pake bedak sama sekali ih tapi pigmented banget coy pigmented banget coy pigmented banget gimana pigmented banget sih ya ini buat warna ininya gue campur si yang kuning dengan si coklat ini gue pake si ini wow gila yang coklatnya ini banget yang coklatnya pigmented banget kayak gue baru cocok dikit aja kan langsung ini banget tuh baru cocok dikit itu langsung enak banget gitu loh gimana gimana matanya sama gue gitu ya terlalu itu sem banget gitu kayak failed deh gue enggak lah ya enggak lah ya enggak lah ya oke ini eyeshadow nya menurut gue sih pigmented banget ini yang putihnya ini yang putihnya wulala belek artis kalo kata orang belek artis hehehe artis punya belek ya elah gue juga kali belek artis sama belek gue juga sama aja kecuali baliknya dia berlian hehehe nah untuk balik sebenernya harusnya gue gituin alis dulu tapi masker tapi karena gue udah penasaran banget pengen nyoba jadi gue pake si ini nya dulu apa namanya eyeshadow nya dulu baru si eyebrow harusnya eyebrow dulu seri ya gengs nah disini itu ada dua yang coklat dan yang brown dan yang black nah jadi gue mau coba gradasi gue mau pake yang si brown dulu baru yang black nya ya baru bu gue udah punya alis gue ratain dulu deh ya gue blend oke bu gue udah punya alis jadi gue mau iniin dulu gue mau ngisi dalemnya pake yang si warna ini coklat oke tapi ini spoolie nya tuh enak spoolie nya enak ga keras banget ga kasar spoolie nya enak banget buat ngisir tuh buat ngeblend spoolie nya enak banget terus ini juga tekstur nya tuh ga ga keras banget gitu tuh tuh ini harga 15 ribu tuh tekstur nya tuh ga keras banget gitu dan dia juga nyata gitu loh mana ya tuh dia tuh tekstur nya agak creamy gitu jadi gampang buat eee kalian ngegambar alis kalian itu gampang banget tuh ga sakit kok enak kalian gituin dikit aja langsung keluar kok tuh itu emang sebenernya ga cocok pake warna coklat kayak emak-emak gitu loh gue kalo pake warna coklat tuh kayak emak-emak tiri kayak emak-emak tiri gue oh yang hitam spoolie nya beda yang hitam modelannya sikat kalo yang coklat spoolie nya gini jujur gue lebih suka yang kayak gini daripada si si cut kayak gini nih kok bisa beda ya ini harganya sama ini gue buat ngebelin ininya aja ya aduh yang enak kayak ini coy si apa spoolie nya enak-emak joklat sumpah ini kayaknya kalian kalo pake si eye brow nya kayak jangan ditekan atau di ini banget deh soalnya tuh dia kayak langsung ini banget creamy banget teksturnya jadi kalo misalkan kalian gituin sedikit aja tuh langsung kayak nyata banget gitu loh nah udah alisnya hmm sekarang gue mau jajel si ini lipstick nya itu nomor 02 yang si terakota ini tuh kalo gak salah si implora itu si krim lip cream nya ini lip cream matte nya ini tuh ada 6 shade ini packaging nya sama lah ya kayak lipstick-lepstick pada biasanya hmm ini di isinya gak sih sebenernya lipstick nya nih langsung aja ya kita switchers nih tuh tuh dia teksturnya kayak apa ya yang yang kayak gitu langsung nge-mat sih dia coba aja langsung kayak jajel di lipstick gue eh di lipstick gue di paper gue langsung jajel aja ini yang terakota ini yang terakota dia tuh ada 6 shade gitu itu untung gue gak salah ini warna gue banget kayaknya gue takut gitu loh karena belinya online kan takut kalo yang agak segini tuh warnanya gak sesuai gitu loh kayak yang di foto gitu kita lihat tadi dia takut warnanya tuh gak sesuai lipsticknya lipsticknya wangi kayak wangi kue kue apa ya lipsticknya langsung kering wah gila lipsticknya langsung kering banget tuh kalian liat langsung nge-mat langsung kayak ngering langsung kayak bener-bener kering gitu langsung bener-bener kering banget langsung bener-bener kering lipsticknya bener-bener kering langsung bener-bener kering langsung bener-bener kering coba aja kita gila no transfer coy lipsticknya harga 20 ribu nah bener-bener kaya langsung kering langsung bener-bener langsung nempel banget di bibir itu lo langsung kering banget dan ini nya juga kan gue mau jajel ini eyeshadow nya mau pake yang ini ya ini kayaknya warnanya sama gitu sih oke langsung nyata gak sih gue lupa kalo ini tuh ada eyeshadow nya jadi sorry ya geng kalo gue step nya tuh lompat-lompat nah lumayan sih untuk eyeshadow nya tapi powder nya sih tapi powder nya sih nah gue mau coba untuk pake si yang putih nya ini untuk jadi highlighter gila ngap-ngap main chung lumayan sih ya oke juga untuk dijadikan si highlighter yang si warna putihnya ini nah gimana look akhirnya gimana menurut kalian dengan produk si implora ini yang harganya itu gak sampai 50 ribuan gimana menurut kalian failed gak sih gue kayaknya failed gak juga lah ya nah ini dia look akhirnya look akhir dari penggunaan si eyeshadow implora eyebrow implora dan lipstick implora lip cream matte implora ini gimana kalau gue sejujur dari semuanya gue suka lipsticknya lipsticknya tuh gak transfer ya sekali lagi gak transfer terus eyeshadow nya lumayan pigmented sih dengan harga segitu bagus kalau lumayan cuman satu gini itu eyeshadow nya tuh disayangin tuh warnanya harga sama harusnya satu pink mungkin satu lebih ke peach atau lebih kayak ke agak coklat gitu itu bagus ini menurut gue tuh warnanya sama pink dua-duanya kayak gitu sih nah tapi dengan harga gak sampai 5 ribu lumayan gue dapet look seperti yang kayak gini ya kan oke guys sekian aja video gue kali ini tentang implora kalau kalian suka seperti biasa jangan lupa kalian untuk like video gue untuk komen subscribe ya yang belum subscribe itu subscribe yang belum subscribe tolong subscribe ya geng subscribe dan share ke temen-temen kalian supaya temen-temen kalian tau keluarga kalian tau semuanya tau kalau ada video-video gue dan jangan lupa untuk kalian yang belum nonton video-video gue sebelumnya coba di scroll lagi channel gue karena banyak banget video-video yang udah gue upload ya coba aja kalian tonton kalau kalian suka kalian like dan kalian subscribe gue oke gengs sekian aja dulu video dari gue dadah gengs chao selamat menikmati